Teman-teman sekalian, hari ini saya akan review buku tentang luck factor Dari Richard Wiseman Richard Wiseman ini cukup ahli dan cukup terkenal di dalam dunia keberuntungan atau luck Jadi ini seminar saya pendek, seminar pendek 18 menit biasanya ya Tentang luck factor Karena sebenarnya salah satu yang menarik dalam kehidupan ini adalah ketika orang ditanya Seberapa hoki kamu, hokimu seperti apa, luckmu seperti apa ya Saya selalu sering mengatribusikan kesuksesan saya dari hoki saya Saya kasih beberapa contoh ya Contoh pertama kali adalah kenapa saya jadi pembicara Ya kebetulan aja Dulu pada tahun 2005 saya diajak oleh tim dari PAS FM untuk ayo bikin seminar yuk Pak San Dan saya pikir pada saat itu saya tuh ngajar pernah sekali dua kali Ya udah bikin lah gak apa-apa gitu ya Dan akhirnya bikin seminar dan saya keterusan menjadi pembicara Ya ini salah satu contoh dari luck factor Buku ini mengupas sangat panjang tentang sebenarnya luck factor itu apa Jadi ada orang yang merasa dirinya selalu hoki dan ada orang yang merasa dirinya selalu sial Selalu sial Contohnya begini ada orang dites ya dia disuruh pergi ke warung ya Dan disana untuk makan siang gitu dikasih gratis makan di sebuah restoran kecil di cafe gitu Nah ternyata orang yang merasa dirinya hoki itu di jalan di pinggir jalan nemuin duit 50 dolar di depan toko itu ya Yang dia ambil loh punya siapa ini gak ada yang punya ya udah dia ambil Dan waktu dia makan dia ketemu sama orang disana itu kayaknya orang itu kok Kok saya rasanya tahu dideketin dan diajak kenalan dan ternyata orang itu adalah orang terkenal Yang bisa memajukan kesuksesan dia Sedangkan orang yang merasa dirinya sial itu hanya datang disana Tidak kelihatan duit di pinggir jalan Makan tidak kenal orang di sebelahnya dan pulang nih dan pulang Nah ini menarik sekali Jadi Richard Wiseman melakukan beberapa pendataan siapa sih orang-orang yang hobi dalam hidupnya Dan bagaimana mereka bisa menjadi sangat laki dan bagaimana meng-increase the luck factor Jadi ini saya baca di tahun 2005 2004 sorry 2004 Desember 2004 ya Interesting book bought at Semarang Airport Semarang Airport oh my god Semarang Airport ya Buat seminar-seminar ringan dan ini 2005 2005 saya pakai untuk seminar ringan Terus ada beberapa kali dalam beberapa tahun Kemudian kemarin ini bongkar-bongkar buku saya ketemu ini Saya ketawa-ketawa sendiri ya Jadi cerita ini menarik ternyata menurut buku ini ya 50% orang 50% orang Itu merasa dirinya laki 50% orang ya Dan 14% orang Itu merasa dirinya very unlucky Saya ini paling sial Pak Zan Semua kehidupan saya ini sial Saya selalu salah dan lain-lain dan lain-lain Selalu begitu Nah 36% orang bilang saya di tengah-tengah Saya di tengah-tengah ya Jadi ada salah satu percobaan yang menarik begini Jadi ada orang disuruh baca sebuah koran Koran di Amerika itu kira-kira 100 halaman Lalu dibilangin Kamu disuruh menghitung berapa foto yang ada di koran itu Dan kalau benar dikasih uang 5 dolar Dan orang itu buka murid-murid itu buka ya Buka ngitungin foto Ngitungin foto ya Ada kira-kira 40 orang Buka ngitungin foto Ngitungin foto semua ya Jumlah fotonya kira-kira 43 foto Dan kurang lebih benar lah 43 Ada yang jawabnya 42 Yang tidak mereka sadari Di halaman tengah koran Di tengah-tengah koran itu Ada tulisan besar Tulisannya begini Berhentilah menghitung foto Oke ya Dan majulah ke depan Berikan koran ini kepada panitia Dan Anda akan langsung diberi 50 dolar Ini lucu ini Ternyata jarang sekali Hanya 1-2 orang Yang maju ke depan Orang yang lain juga tidak peduli Tetap mengikuti Nah yang menarik adalah Kita ketika mau mendapatkan hoki atau luck Kita butuh menarik diri sebentar Dari keseharian kita Kita butuh pause sebentar Kita butuh tenang sebentar Dan menerima semuanya Apa adanya dengan tenang Dan kadang-kadang luck itu Akan muncul dengan sendirinya Saya punya teman yang dia Padahal sudah rencana Mau ikut reuni Tidak jadi ikut Padahal pada reuni itu Ada kesempatan luar biasa Yang cocok buat dia Tapi dia tidak ikut Nah ini menarik Ini menarik ya Nah di dalam buku ini Ada banyak sekali teori-teori Saya akan merangkumnya saja Saya akan merangkumnya Bagaimana luck itu bisa dimaksimumkan Saya akan sharing Yang pertama Maximize your chance opportunity Maksimumkan oportunitas Anda Untuk mendapatkan luck itu Jadi ini yang tadi saya cerita Teman saya tadi miss pergi ke reuni Karena tidak ikut reuni Ya tidak jadi gitu Tapi ketika kita memaksimumkan Kesempatan-kesempatan kita Luck kita tumbuh gitu Ada beberapa tips Dia bilang satu Lucky people build and maintain Network of luck Jadi orang-orang yang Lucknya tinggi ini Memaintain network-network dari lucknya Yang kedua Lucky people Selalu mempunyai Relax attitude toward life Jadi terhadap kehidupan ini Relax dia Dan yang ketiga Lucky people Selalu open to new experience And new condition In their life Ini memaksimumkan Kesempatan kita Nah saya ingin cerita Jadi anak saya Risa Waktu kuliah di Harvard Waktu kuliah di Harvard Itu tiba-tiba diajak temannya Ayo Risa Kita buat acara Ayo Kumpul-kumpul Kebetulan ada Menteri datang Ada orang penting datang Dari Jakarta Waktu itu Pak Luhut datang Kesana ya Dan dia Tanya saya Pap aku Jadi ketua panitia Gak apa-apa Jadi akhirnya dia ikut Jadi ketua panitia Dan ini Selamat menikmati Kalau anda sudah merasa diri anda luck Anda kalau mendengarkan Dengan perhatian Timbulah luck itu Menarik ya Lucky people Listen to their God feeling and hunches Jadi orang-orang yang laki itu Mendengarkan Rasa Perasaan dia Oh ini jangan-jangan Boleh aku coba Jangan-jangan Boleh aku dekati Ya Lucky people take step To boost their intuition Nah Orang-orang yang punya laki tinggi Itu biasanya Memboost Kemampuan dia Untuk menjadi Lebih laki Ya Ini Ini Tipsnya Jadi menarik menurut saya Ya Jadi kita harus mempertajam Intuisi kita Untuk mendapatkan luck itu Dan oke Prinsip yang ketiga Dia bilang Expect Good fortune Harapkan Ada hoki datang Harapkan ada hoki datang Ya Jadi jangan sekedar Ah toh bukan punya aku Ah bukan rejeki Berharap Ketika anda berharap Katanya Alam semesta ini Akan membantu anda Mendapatkannya Ya Jadi Tiga tips Yang pertama Orang-orang yang laki itu Berharap Bahwa Good luck Itu akan datang Secara terus menerus Di masa depannya Ada optimisme disana Optimisme akan hoki Dan yang kedua Lucky people Berusaha mencapai goalnya Walaupun goalnya itu Kemungkinannya kecil Tetapi selalu siap Dengan kegagalan Jadi aku berharap Tapi siap dengan kegagalan Dan yang ketiga Lucky people Itu berharap Bahwa interaksi Dengan orang lain Akan membawa Keberuntungan baru Buat dia Menarik ya Simple-simple saja Untuk membuat kita Menjadi lebih Hoki Lebih laki Ini 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 adalah gambaran kita Jadi ini tentang Expect good fortune Harapkan yang Lebih bagus Oke Nah Yang keempat Yang terakhir Dari saya tadi bilang Ada satu Yang ke satu Kedua Ketiga Yang ke satu Tadi saya bilang adalah Memaksimumkan Kesempatan Laki kita Yang kedua Adalah mendengarkan Intuisi kita Terhadap luck Dan yang ketiga Adalah berharap Akan adanya Luck berikutnya Dan yang keempat Yang terakhir Adalah Turn bad luck Nah ini menarik Rubahlah kesempatan buruk Rubahlah suasana yang buruk Itu menjadi sesuatu yang menguntungkan Ini yang keren menurut saya Dan sangat cocok pada masa pandemi ini Kalau pada masa pandemi ini Anda selalu komplain Waduh Waduh gimana hidup saya Waduh keadaan saya Waduh keadaan saya Tidak enak Maka mungkin Anda tidak akan Menjadi Laki Tapi kalau kita Mau merubah Merubah Sesuatu yang Unlucky Menjadi Laki Maka kemungkinan Anda akan Laki Benar-benar Nah ada Empat tip disini Yang pertama Lucky people Selalu melihat Segalanya Dari kacamata yang positif Terhadap Ketidak Nyamanannya Jadi ketika kita melihat Wah masa pandemi ini Gimana ya Tidak bisa kerja Tidak bisa apa Eh tapi ada kesempatan loh Konek dengan orang lain Bersahabat dengan orang lain Itu yang pertama Yang kedua Lucky people Selalu Merasa yakin Bahwa Kesempatan buruk itu Atau keajadian buruk itu Di dalam jangka panjangnya Akan mempunyai Dampak baik Buat dia Kejadian buruk itu Membawa dampak baik Buat dia Ini juga keren Dan yang ketiga Lucky people do not dwell On their ill fortune Orang-orang yang laki ini Selalu mau Mengucak-ngucak Kesedihannya Kesedihan Aduh aku kok sengsara Enggak mau Sudah lewat Ya lewat lah Kita mikir yang baru Ayo Enggak mau Seperti itu Nah yang keempat Lucky people take constructive step To prevent more bad luck Jadi orang-orang yang laki itu Akan mengkonstrak Pemikirannya Enggak mau Terus terkekang Di dalam masa Masa yang buruk ini Nah Ini sharing saya Bulan tiga Ya bulan tiga Pertengahan Saya juga cukup stres gitu Tapi kemudian Di belakangan Lewat satu minggu Dua minggu Saya mengambil keputusan Bahwa hal yang sangat buruk ini Bisa menjadi hal yang baik Kalau saya berusaha Dengan maksimal Karena itu Saya mulai memikirkan Oh ya kalau gitu Saya harus melakukan Action-action apa gitu Wah udah Saya menyiapkan diri Saya merubah ruangan depan Saya membuat Free webinar Memang penghasilannya Belum banyak Tapi saya yakin Bahwa itu akan Membawa keberuntungan Di masa depan saya Ya Nah kalau anda lihat Contoh yang paling gampang aja Membuat acara seperti ini Loh saya tiap hari Harus menyiapkan ini 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 stiker-stiker ini Baru ya Saya pilih yang perlu-perlu ya Lalu saya harus menyiapkan rekaman Ini saya sebetulnya 15 menit lagi Ada meeting di luar ya Ada meeting Untuk membuat rekaman video Karena itu sudah berpakaian resmi Seperti ini Untuk membuat rekaman video Untuk pembelajaran online ya Sudah janjian sama orang Jam 10 Ini sekarang jam 10 Kurang seprapat Ya udah Saya pikir Udah Saya maksimalkan aja Kesempatan saya Karena ini Menurut saya Penting banget Buat kita semua Mengepus Faktor kita Terutama di masa-masa Yang sangat susah ini Dan cara mengepusnya Sederhana sebenarnya Kita harus mulai Dengan sebuah mindset Sebuah mindset Bahwa kita itu Bisa mendapatkan Luck yang cukup Kalau kita mau berusaha Jadi Apa namanya Kepentingan kita Ya Untuk ada yang nulis Orang bejo Lebih baik daripada Orang pintar Hey mas Mas bejo Ya itu menurut saya Juga bener itu ya Ya Merasa yakin Bahwa hal buruk Bisa dirubah jadi positif Terima kasih Ini banyak komen-komen Yang tiba-tiba menarik Salam Pak Tanadi Salam kembali Kawan saya namanya Hoki Kawan saya juga ada yang namanya Hoki Tidak apa-apa Itu bagus ya Kok terjedah terus Saya tidak tahu Semoga ini tidak terjedah Jadi ada yang Pak Boni disitu Terima kasih Pak Boni Ada Pak Mul juga Pak Mul thank you Jadi banyak teman-teman Yang suka Setiap mendengarkan Review buku saya Saya pernah bikin seminar Tentang How to increase your luck factor Dimana Di tengahnya saya cerita Tentang banyak hal ya Salah satu buku lucu Atau video lucu Namanya Did you see the gorilla Jadi ada orang main basket gitu Jadi perintah depannya adalah Anda harus menghitung Berapa kali Bola basket itu Berpindah tangan Dari orang Tim yang berbaju putih Lalu dilihatkan Baju putih lempar-lemparan gitu ya Videonya cuma 2 menit gitu Lempar-lemparan gitu Dan Anda menghitung 1, 2 85 kali Kecuali kamu sudah pernah tahu ya Bahwa ini Did you spot the gorilla Ini adalah sebuah game Untuk melihat gorilla Tapi kalau kamu tidak tahu Sama sekali Kemungkinan cuma 40% Yang kelihatan Ya 40% Oh saya yang kelihatan pak Yang lainnya gak kelihatan Kenapa gak kelihatan Karena kita terlalu fokus Kepada bola basket itu Jadi hanya fokus disitu saja Justru dia lupa Dengan kesempatan-kesempatan lain Gorilla lain yang lewat gitu ya Dan kalau Anda lihat gorilla Tapi Bagi mereka yang sudah pernah tahu Langsung tahu Oh pak Saya lihatan pak Tadi ada gorillanya Nah pertanyaan berikutnya unik Siapa yang kelihatan tadi Bahwa tim yang berbaju hitam Keluar satu Jadi timnya 3 sama 3 Jadi pemainnya sisa 5 Gak ada yang kelihatan Dan siapa yang kelihatan Gordon Di belakang layar itu Dari warna biru Berubah jadi warna kuning Gak ada yang perhatian juga Jadi Kita sering miss The opportunity gitu Ya Jadi ketika pandemi ini Anda fokus untuk Memperbaiki kinerja perusahaan Oke Fokus kerjakan Perbaiki kinerja perusahaan Tapi jangan lupa Di samping-samping ini Ada kesempatan-kesempatan baru Ada gorilla yang lewat Yang mungkin Kalau Anda terlalu fokus Dengan pekerjaan Anda Anda kehilangan Kesempatan itu Jadi kita butuh juga Ini ambigu ya Jadi di dunia ini Memang begitu Ada hal yang harus Perlu kita perhatikan Buanget gitu ya Tapi ada juga Yang tidak perlu Kadang-kadang kita harus Bisa melepas diri Untuk melihat kesempatan Di samping gitu Kelihatan kesempatan Di sampingnya Mungkin ketika Anda Sedang fokus terhadap sesuatu Perlu juga Untuk merelekskan pikiran kita Mundur sejenak Dan memperbesar Kesempatan Hogi kita Ya saya kira itu ya Saya berharap Cerita pendek ini Mengilhami teman-teman Mengilhami teman-teman Saya mencoba mereview Buku setiap hari satu Jadi ini adalah Luck Faktor Richard Wiseman ini Cukup ahli di dalam dunia Luck dan dia bikin Beberapa buku Tentang luck Ini buku yang cukup Sederhana Bahkan Wajah orang Wajahnya orang Kalau Anda pernah lihat Ada yang bilang Wajahnya wajah hoki Ya kenapa Karena ketika kita Lihat orang itu Menyenangkan ya Kita pilih dia Masuk toko Ada dua orang Milih yang mana Wajahnya Milih yang wajahnya Ceria dan baik Karena itu Orang yang hoki itu Biasanya punya Kecenderungan Untuk ceria Dan welcoming Dengan orang yang lain Saya berharap Semua dari kita Mempunyai Luck Faktor yang tinggi Dan kita mampu Menaikkan Luck Faktor kita Atau Menaikkan Hoki kita Supaya Cek Hoki dan Cek Gi Mau datang Lebih sering Dalam kehidupan kita Apalagi di masa pandemi ini Banyak kesempatan Kesempatan di samping Yang kalau Anda Mau membuka mata Dengan lebih jernih Melihatnya Mungkin Akan mampu Menemukan Kesempatan Yang lebih baik Saya Tanahdi Santoso Sukses selalu Untuk Anda